Hai guys, balik lagi dengan gue Siska and welcome to Hi Electronics. Buat kalian yang lagi nyari soundbar nih buat bikin home theater pribadi di rumah, ya nggak sih? Nih, gue punya dua barang yang pastinya cocok banget nih buat kalian bikin home theater. Ada dua soundbar dari Samsung nih versi terbarunya ya. Dan tentunya kedua soundbar ini udah canggih banget yaitu ada Samsung HW Q800C dan satu lagi Samsung HW Q930B. Nah, yang harganya nih kalau yang 800C ini ada sekitar 8 jutaan, tapi kalau yang 930B harganya berapa ya? Kira-kira? 20 juta? Iya. Lo serius 20 juta? Oke, kayaknya cocok ya dengan harga 8 juta dan 20 juta. Langsung aja kita cari perbandingannya seperti apa. Sebelum lanjut ke pembahasan nih, gue mau ingetin kalian nih, jangan lupa untuk subscribe channel Hi Electronics karena masih banyak banget diantara kalian yang nonton video-video kita tapi belum subscribe. Jadi langsung subscribe sekarang ya, gue tunggu nih. Oke nih, mungkin ada yang bertanya ya, soundbar yang bagus itu soundbar yang seperti apa ya? Yang pasti suaranya harus bagus. Dan lalu nih, meskipun nggak terlalu terlihat, tapi tetap kita butuhin desain yang menarik dan juga tentunya bisa cocok dipasangkan dengan televisi dan juga interior yang ada di rumah kita. Selain itu nih guys, soundbar yang bagus juga harus bisa mendukung beberapa konektivitas. Jadi, nggak cuma bisanya connect dengan kabel aja, tapi juga bisa secara bluetooth ataupun wifi. Nah, selain kelihatan canggih nih, pastinya nih akan membuat kita mempermudah banget ya untuk penggunaan soundbarnya. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas tentang kedua produk ini ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu untuk kelengkapan produknya nih guys. Untuk Samsung Huawei Key 800C nih, diantaranya ada soundbar, subwoofer, remote, 2 buah kabel power, buku panduan, dan juga kartu garansi. Nah, sementara nih untuk Samsung Huawei Key 930B nih nih, diantaranya ada soundbar, subwoofer, 2 speaker tambahan pastinya ya guys. Lalu ada 4 kabel power, buku panduan, dan juga kartu garansi. Nah, diantar kelengkapannya sih sebenarnya keduanya nggak jauh beda ya, perbedaannya mungkin ada di 2 speaker tambahannya ini guys. Nah, bisa kalian lihat ya, dari 2 desain, kedua soundbar ini sama-sama menarik. Meskipun nggak ada bentuk yang khusus yang bener-bener bikin spesial banget, bentuknya juga normal sebagaimana soundbar pada umumnya. Kedua soundbar ini sama-sama memiliki warna hitam yang elegan, dan memiliki bentuk yang memanjang ya. Ukurannya cukup panjang ya menurut gue. Material pada soundbarnya juga sama-sama menggunakan bahan metal yang kokoh nih. Bisa kita cek ya. Kokoh ya guys ya. Lalu untuk subwoofernya, menggunakan material yang terbuat dari plat plastik yang kokoh. Lalu untuk di bagian output audionya, dilapisi juga nih dengan bahan kain sehingga bisa lebih fleksibel ya untuk menahan getaran pada bassnya guys. Oke lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu dari segi ukuran. Samsung soundbar tipe Q930B ini memiliki panjang kurang lebih 11 cm, tingginya 6 cm, dan lebar 12 cm. Sedangkan subwoofernya memiliki ukuran panjangnya 21 cm, tinggi 40,3 cm, dan lebar juga sama nih, 40,3 cm. Nah, untuk dua speaker tambahannya nih, yang kecil-kecil ini nih, punya ukuran sekitar 12,9 cm, tinggi 20,1 cm, dan lebarnya 14 cm. Nah, dan yang perlu kalian perhatikan ya, soundbar ini cukup berat, jadi untuk mengangkat soundbarnya, kalian harus lebih hati-hati lagi ya guys. Lanjut nih, sedangkan untuk Samsung soundbar HW Q800C memiliki ukuran panjang kurang lebih ada di sekitar 111 cm, tingginya 6 cm, dan lebar 12 cm. Nah, kemudian nih guys, untuk subwoofernya ini memiliki ukuran yang sama dengan Q930B nih ya guys, yaitu punya panjang 21 cm, tinggi 40,3 cm, dan lebar juga sama ya guys, 40,3 cm. Oke, membahas mengenai kelengkapan port, kedua soundbar ini punya port yang cukup lengkap. Nah, kalau untuk soundbar yang tipe Q930B ini, tersedia supply power, HDMI, ERC, yang digunakan untuk disambungkan ke TV, dan juga digital output. Kalau yang untuk Q800C juga nggak jauh beda loh, tersedia untuk port power, lalu ada port service, HDMI, ERC, dan juga digital audio in. Nah, membahas dari segi fiturnya nih, sebenarnya antara kedua soundbar ini sama-sama bisa disambungkan secara nirkabel, baik itu menggunakan bluetooth, ataupun menggunakan wifi, dan juga serta didukung dengan Dolby Atmos dan juga Samsung T-Symphony. T-Symphony ini memungkinkan audio pada TV juga tetap bisa nyala ya guys, tetap bisa terdengar, jadi nggak cuma outputnya dari soundbarnya aja. Lalu, keduanya juga tersedia fitur microphone yang dapat mendukung perintah suara seperti Google Assistant nih guys. Bedanya nih, kalau tipe Q930B ini, suaranya terdapat 9 saluran soundbar, 1 saluran subwoofer, dan juga 4 saluran upfiring. Jika penempatan kalian bisa diatur dengan benar, audio yang dikeluarkan akan mengisi seluruh ruangan. Jadi asal suaranya nggak cuma dari depan aja, tapi bisa keseluruhan ya guys. Sehingga nih, dapat meningkatkan pengalaman suara surround nih guys. Untuk mode-mode audionya nih, kedua soundbar ini terdapat beberapa dukungan mode, yaitu suaran sound expansion, game pro, adaptif, dan juga standar. Mode-mode ini bisa ya, menambahkan pengalaman audio di rumah kalian jadi lebih baik lagi. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja modenya dengan yang kalian butuhkan. Oke guys, langsung aja kita setel musiknya yang pertama nih dari NCS Dule ya guys ya. Jadi kita akan atur di volume 15 dulu, nanti kita naikin ya kira-kira sampai 25an ya. Menurut gue kayaknya volume 25an udah cukup besar sih kayaknya untuk ruangan studio kita yang segini. Oke langsung aja kita mulai. Oke, cukup kali ya. Menurut gue tadi 25 bassnya udah berasa ya, cuman meskipun tadi di angka 15 mungkin karena musiknya ya yang gak terlalu kedengeran bassnya banget. Tapi pas udah naikin, langsung berasa banget. Dan untuk volume-nya sampai 25, tuh ternyata cukup mengeger banget ya untuk ngisi ruangan studio kita ini. Yang ukurannya sebenernya cukup luas loh ini sebenernya tuh studio kita cukup luas dan bener-bener suaranya, apa ya, getarannya tuh berasa banget nih. Bassnya bagus, gue sih suka banget ini untuk yang ini. Oke guys, kita lanjut ke musik-musik yang lebih ke orkestra kali ya. Kita langsung mulai aja. Sama kita atur volume-nya dari 15 sampai nanti kita sell sampai ke 25. Kita lihat apakah ada perbedaan dibandingkan musik yang EDM kayak sebelumnya ya. Untuk awal gak terlalu yang jelas banget ya. Kita coba naikin lagi kali ya volumenya ya. Ini di angka 20. Hmm, asik nih. Wow, keren banget ini. Oke, menurut gue ya untuk mungkin musik yang orkestra tadi agak depannya mungkin kurang apa ya. Di volume 15 untuk permulaan, untuk intro musiknya kurang wah gitu ya. Jadi kayak untuk menarik perhatian kayaknya kurang banget ya. Tapi pas dinaikin, apalagi di bagian klimaksnya tuh, wih, bassnya bener-bener kayak berasa kayak lain kayak ini loh, apa ya, sambutan atau mungkin intro-intro kalau kalian nonton bioskop tuh bener-bener kayak duang gitu loh, bener-bener semuanya tuh keisi banget di telinga gue, kedengeran bassnya bener-bener rata gitu. Menurut gue untuk bassnya nih di orkestra ya, lagu-lagu orkestra kayak gini tuh lebih menarik daripada yang sebelumnya tuh yang NCS. Ini keren banget sih. Oke guys, tadi kita udah dengerin musik-musik mulai dari yang EDM dan juga orkestra. Nah sekarang nih waktunya kita dengerin yang, apa ya, film ya. Pastinya kalau di rumah kita seringnya nonton film, terutama Netflix. Dan film yang gue pilih ini yaitu Spider-Man, No Way Home. Dan ini gue ambil yang, apa ya, movie-nya ini udah support Dolby 5.1. Oke guys, nih kalian liat tertera disini ya guys ya. Langsung aja kita cek apakah kualitas suaranya bener-bener kayak kalian di bioskop. Langsung aja kita mulai. Kita coba gedein lagi kali ya. 30 nih. Kalau di angka volume 30, apa ya, musiknya tadi, jedok-jedoknya menurut gue udah cukup berasa. Tapi belum puas nih gue ini. Gue akan coba bagian action-nya lagi. Kita coba cari. Kita kencengin lagi kali ya. Oke guys, jadi menurut gue ya, untuk, apa ya, beberapa, setelah beberapa kali ganti mode suaranya, menurut gue kalau untuk film action kayak gini menariknya di mode adaptif kali ya. Jadi kayak bener-bener suaranya tuh langsung berubah dibandingkan dengan yang mode standar. Kayaknya kalau pakai mode standar tuh untuk lagu-lagu EDM gitu masih oke. Tapi kalau untuk film-film action kayak gini mungkin bisa ganti ke adaptif atau mungkin suron. Itu kayaknya lebih, apa ya, lebih berasa aja gitu feelnya gitu. Oke guys, tadi kita udah dengerin yang film ya. Dan ternyata emang menurut gue udah mirip-mirip yang kayak di bioskop ya. Dan sekarang gue akan coba nih, yang apa ya, yang mungkin suaranya, yang tanpa musik ya, yang nggak ada musiknya, tapi lebih ke orang yang ngomong, kira-kira kualitasnya akan bagus atau nggak. Langsung aja kita cek nih salah satu video podcast. Nanti kita akan cek suaranya. Oke, kita langsung mulai aja. Juga temannya yang mahasiswa kedokteran. Gue sih tahu namanya siapa ya. Baru satu-satunya kita bisa menunjukkan jadi diri. Saya fekel. Nggak ada sih kuliah. Oke. Singkat aja menurut gue suaranya, oke ternyata emang agak berbeda ya, antara kalau misalkan kita, dengerin podcast pakai headset ya, pakai headset biasa, pakai headset HP dengan menggunakan soundbar. Emang rasanya itu beda banget ya. Kayak kalau headset tuh ya bener-bener real jelas gitu, suaranya ngomong, jelas, bener-bener super jelas. Tapi kalau pakai yang soundbar ini, tetap kayak ada kedalaman suara gitu. Jadi nggak cuma orang ngobrol jelas, tapi kayak ada apa ya, deepnya gitu lah pokoknya. Ada suara yang beda lah menurut gue gitu ya. Oke, menurut gue untuk, kualitas dari soundbar Samsung HW-K800C ini bagus banget. Gue suka. Apalagi dengan harga yang 8 jutaan, ya kalau misalkan ditaruh buat gantiin, apa ya, mau bikin ala-ala bioskop mini di rumah, ini udah proper banget. Udah bagus banget menurut gue. Sekarang kita lanjutin bagaimana dengan yang Samsung K930B. Apakah akan jauh lebih bagus ya? Langsung ya kita cek. Nah sekarang nih, kita akan lanjut ke soundbar yang selanjutnya, yaitu Samsung HW-K930B. Nah, karena harganya juga lebih mahal ya, harusnya suaranya lebih bagus dong. Dan nih, kan dia punya apa ya, dua speaker kecil ya, jadi ini gue tempatin di bagian depan gue nih. Jadi biar suaranya bener-bener swing ke seluruh arah. Oke, biar lebih maksimal lagi ya, oke. Langsung aja kita cek dengan lagu yang sama, yang pertama itu dari untuk, apa ya, musik-musik EDM ya, nanti kita juga lanjut ke orkestra. Oke, langsung aja kita setel. Sama ya, dengan pengaturan dengan volumenya yang 15, nanti kita naikin sampai ke 25. Let's go! Ini udah kenceng banget ya. Kita naikin, oke? 20, kenceng banget. Ini baru 20, kita lanjutin kali ya. 23, 24, 25. Wow! Udah kali ya. Wow, suaranya gue gak expect bakalan sekenceng ini. Kalau tadi di 15 itu, yang di Q800C, gak sekenceng itu ya. Ternyata pas dimulai awal-mulai aja, di volume 15, udah cukup, wah ya, apalagi pas dinaikin. Kalau misalkan tadi kita yang Samsung Q800C, itu di angka 25, menurut gue, apa ya, masih kurang. Sebenarnya masih bisa naik lagi ya, untuk bass yang bener-bener lebih berasa lagi. Tapi kalau untuk di Q930B ini, guys, wah luar biasa. Baru di angka 20 aja, wah bener-bener, wah banget, menggelegar banget, bener-bener apa ya, mengisi seluruh ruangan studio kita nih, bener-bener dari depan, belakang, itu bener-bener kayak berasa banget. Apalagi bassnya itu, untuk lagu yang EDM ini, bagus banget sih. Bagaimana kalau untuk yang orkestra? Kita coba langsung cek ya, guys. Oke, masih belum ada berasa apa-apa ya. kita bikin kali ya. Naikin lagi kali ya, nanggung Udah, 2, 4, 2, 5 Oke, ya, untuk Ki 930B ini Wow, puas banget, bener-bener Yang, apa ya, bener-bener terasa di bioskop banget dibandingkan yang sebelumnya Apalagi nih, sama seperti yang musik sebelumnya Kalau misalkan, apa ya, untuk Ki 800C di volume 25 baru berasa banget ya Audionya, kualitasnya bener-bener menggelegar banget Tapi nih, untuk yang Ki 930B ini menurut gue tuh udah bikin gue puas banget Udah wah banget menurut gue ya Bahkan nih ya, apa ya, di angka 20 itu sudah cukup Seperti angka 25-nya di Ki 900, apa ya, Ki 800C tadi Bener-bener puas banget sih Emang ya, kalau harga itu nggak akan mengecewakan kualitasnya ya pastinya Lanjut aja nih, kita langsung ke film ya Gimana nih kalau film ya Apalian katanya ini bisa, apa ya, udah punya 9 channel katanya ya guys ya Kita langsung coba ke Netflix Oke guys, menurut gue ya mungkin karena ruangannya agak kurang kedap kali ya Karena ukuran studio terlalu luas Jadi speaker-speaker kecil ini nih yang di depan gue ini agak kurang apa ya Kurang maksimal kayaknya, kedengerannya ya Kurang jelas aja gitu Tapi untuk bagian suaranya emang lebih bagus ya menurut gue ya Meskipun kayaknya gue harus naikin sedikit lagi audionya Buat ngerasain gelegarnya itu ya Bahasanya lebih kedengeran lagi Lanjut kita masuk ke bagian yang suara-suara tanpa musik Oke, langsung aja kita bagian podcast Ada satu influencer dan juga temannya yang mahasiswa kedokteran Gue sih tau namanya siapa ya Bahasanya itu satu-satunya kita bisa menunjukkan jadi diri stres Sampaikan loh karena telah sabar Gak ada sih kuliah paling Emang perbandingannya jauh banget ya menurut gue untuk yang ini ya Dengan yang Q800C yang sebelumnya Emang yang ini tuh walaupun tanpa musik Tapi vokalnya tuh tetep terasa jelas tapi gelegar juga lebih enak gitu Menurut gue emang kayaknya untuk Samsung Q930B ini emang gak mengecewakan ya dengan harganya ya Bahkan untuk volume 15 aja dibandingkan yang Q800C itu beda loh Volumenya tingkatan suara itu juga berbeda rasanya Dengan ukuran yang 15 volume 15 Q930B ya Kayak serasa volume 20 apa 25 di 800C tadi Ya, kalau mungkin kalian ada yang punya nih di antara kedua soundbar ini ya Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana tentang soundbar ini Oke guys, masuk nih ke bagian kesimpulan Oke, di antara kedua soundbar ini yang HWQ800C dan juga HWQ930B Hmm, mana yang lebih baik ya Kalau untuk gue pribadi tentu 930B itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan nih yang Q800C Tentunya ada harga, ada kualitas Ingat ya guys Dan mungkin nih untuk memaksimalkan soundbar yang ada nih di rumah kalian Mau merk apapun ataupun Samsung Ya, terutama yang 800C ataupun 930B ya guys Tolong di, kalau untuk nyetel musik ataupun video gitu ya Sesuaikan dengan modenya Karena berbeda mode akan berubah juga kualitas suara yang dihasilkan tentunya ya guys ya Nah, untuk kalau misalkan yang punya 930B ini Karena kan ada dua speaker tambahan kecil Kalau kalian letakkan di tempat yang pas Tentu hasil suaranya juga akan maksimal pastinya ya guys ya Itu harus kalian perhatikan Satu lagi nih guys yang perlu kalian perhatikan Karena nih untuk yang HW800C ini ya Punya 5 channel Tentunya kalau misalkan kayak seperti tadi nih Nonton Netflix yang sudah didukung juga dengan audio 5.1 tadi Tentu hasilnya akan sama, maksimal juga ya Dan untuk yang 930B nih Karena dia punya 9 channel Mungkin ya untuk memaksimalkan kualitas suaranya Sama seperti film aslinya nih guys ya Seperti yang diharapkan oleh para kreator-kreator filmnya nih Mungkin kalau misalkan ada film-film Yang tertera nih untuk didukung dengan channel 9 ya 9.1 itu mungkin akan jauh lebih bagus lagi Lebih menggelegar lagi dibandingkan yang kita tes sekarang Oke guys, mungkin itu aja ya kesimpulan dari gue Oke guys, itu tadi ya perbandingan antara kedua soundbar ini Yaitu HWK800C dan juga HWK930B Nah, menurut kalian gimana nih? Harga yang 8 juta? Worth it atau nggak? Apalagi yang 20 juta? Hmm, menurut kalian gimana guys? Coba langsung tulis dulu di kolom komentar ya Oke, gue tunggu Sekian video gue kali ini Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe Serta follow juga nih akun Instagram dan TikTok kita di At HiElectronic.id Thank you for watching See you in the next video And bye! Bye!